assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rinal jangan lupa subscribe mumpung lagi gratis ya nah ini adalah sebenarnya dari uji coba yang kemarin yang tentang ini wax ya ini tentang wax eh saya udah olesin wax yang kemarin dari golok yang ini pakai wax yang ini ini yang satu pakai wax yang ini ini sebenarnya ekstrim ya itu saya rendam di di botol ya langsung pakai air harusnya sih memang tidak direndam ya karena itu kan istilahnya dioles dia direndam ya sedikit agak hilang apa sih namanya kandungan ininya nih kayak lilinnya nggak terlalu air dia luntur istilahnya lilinnya tuh luntur ya Nah ini paling saya ituin nanti saya kasih tahu mana yang masih bertahan dan makanya enggak nih cara ekstrim ya cara ekstrim ya sebenarnya kalau nggak secara ini juga itu akal awet gitu ya awet maksudnya awet eh tidak begitu karat kayak ini karena ini kita langsung celupin sama air gitu nah ini saya kasih tahu nah ini nah ini yang kemarin saya rendam ini pakai yang ini ya ya gimana hasilnya Coba kita lihat Wow ya Nah ini bisa nggak diilangin lihat baliknya lagi Hai Wah coba kita pakai itu ya pakai apa sih namanya Hai coba kita lihat pakai tisu ini bisa nggak Hai ternyata bisa loh tuh yang ini Hai telap kita lihat ya Oh ini hitam ya ini patina nih bentuknya jadi patina jadi bukannya karat tapi kayak hitam ya bukan ini ini karatnya di sini kita ambil lagi nih Iya ini sebelahnya tuh Hai sebelahnya begini Oh ya Oh ya Oh ya Hai ah telap tuh ya kotornya ini bersih ya yang ini hitam ini bisa nggak diilangin bisa sih sebenarnya diamplas lagi ya jadi ini disini melapisi ya dia melapisi disini melapisi tetap dia nggak hitam yang sebelah sini hitam Hai nggak tahu kenapa teman ini udah saya apa sih namanya sudah saya oleskan dengan rata ya ya karena di air mungkin ada kegoyang-goyang gitu terus yang permukaan ini tuh apa sih namanya ke kena air tuh jadi jatuh gitu ya ini ekstrim loh ini ekstrim ya ini baru berapa hari ya saya upload waktu itu ya sekitar tiga harian atau empat hari ya saya lupa juga ini saya rendem langsung ya sepertinya nggak boleh direndem harusnya diangin-anginin jadi diolesin yang satu ini eh dia oleh enggak diolesin yang disini diolesin jadi nanti sini yang akan tahan tapi saya mau cara ekstrim gitu ya Coba kita lihat yang ini udah tuh nih hasilnya kayak patina ya hitam ini sebenarnya ada seninya ya jangan orang tuh mau eh apa sih namanya mau golok itu kinclong terus kalau mau kinclong terus ya pabrikan atau baja modern yang tidak karat ke seninya disini seninya kenapa karena ini semakin ini semakin kayak tua jadi pun digolok pernah gua pakai nih gitu kan pernah gua pakai motong sekian tapi ini ada patinanya memang seninya tuh disitu dibanding golok kinclong terus gitu kan nah tuh mau goloknya dipakai atau stainless kayak pabrikan gitu ya ini kayak gini ya seninya disini nih kalau golok Oke yang satu lagi saya ambil nah ini satu lagi ya ini pakai yang ini yang kecil ya yang silver coba kita lihat Oh bersih 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 Oh ini bersih Coba kita lihat nih yang yang ininya nih apa sih namanya yang ya kuning-kuningnya bisa nggak kita lap coba ya kita lap bisa nggak nih Oh bisa jadi jadi hitam tapi kayak patina kayak tadi Oh terus baliknya Hai nih baliknya nih kita lap ya balik Hai Oh hilang juga nih karatnya disini nih tuh Hai tapi matanya hitam Oh dia Oh sebentar saya krok dulu Oh deh jadi kayak apa sih kayak kerak hitam Hai tapi bisa lama-lama nah ini masih ada ini disini nih ini masih ada ini saya lap Hai Hai Oh jadi hitam tadinya kuning jadi karatnya disini ini bisa di amplas ya ini termasuk lumayan ekstrim dan ini stabil temen dikit ya ini di matanya juga ada ini bisa di bisa di amplas lagi lah gampang ini mah nggak dalem kok dia ini saya gosok gini cuma nanti hilang ya karatnya ini jadi kayak patina hitam Oh ini cakep nih nih cakep ya yang ini juga sebenarnya cakep nih saya kasih tahu Hai ini sebenarnya cakep juga sih ini sebelahnya enggak tuh sebelahnya enggak begitu hitam yang ini hitam ya kita nggak tahu nih kandungannya apa sebelahnya gimana gitu ya nggak ngerti tapi ini udah saya olesin semua rata ya ketutup apa karena anak ininya goyang-goyang gini-gini jadi seolah-olah ininya kayak terkocok gitu ya jadi ada yang luntur nah yang ini juga ini Hai berhasil tuh cakep tapi tetap dia hitam ini cara ekstrim ya cara ekstrim jadi kalau misalkan nggak kena air atau ini di cuman di ini diolesin sininya oles di sini oles di sini nggak dioles digantungin itu selama 6 bulan atau setahun itu what ya kena air dikit aja kuat kalau ini kan dicelupin ya yang ini dicelupin ini airnya bersih loh tuh ini airnya putih yang bekas ini nih yang bekas ini putih nah ini kuning tuh kalau kalau saya lihat dari sini ini kuning butas yang ini nih ya tapi dua-duanya sama-sama bagus cuman yang ini lebih lebih agak tahan ya saya nggak tahu karena ini golok tua karena ini golok tua saya yang sekitar udah 10 tahunan nih dia jadi ada rongga-rongganya tapi saya udah olesin tapi ini lumayan lah kalau misalkan tidak direndam air itu pasti hasilnya lebih bagus paling itu saja dari saya ya itulah secara yang ekstrim tapi kalau ini ya dua kalau saya bilang yang ini saya nggak mau banding-banding ini jelek atau gimana saya nggak mau kasih tahu ininya apa namanya mereknya ini kita bukan menjatuhkan merek tapi hanya uji coba uji coba ternyata dua-duanya juga bagus tapi yang ini lebih lebih bisa tahan ya gitu paling itu aja dari channel sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati